Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Unit Donor Darah PMI Kota Semarang mengungkapkan tingginya permintaan plasma darah penyintas COVID tidak sebanding dengan banyaknya pendonor Bahkan per 3 Parat 2021 tercatat antrian permintaan plasma darah dari rumah sakit mencapai 33 kantong Plasma Convalescent atau plasma darah penyintas COVID-19 dianggap bisa menyembuhkan pasien hingga 80% Hal ini membuat permintaan plasma darah untuk terapi penyembuhan pasien corona meningkat Namun peningkatan permintaan ini tidak sebanding dengan banyaknya penyintas COVID-19 yang mendonorkan plasma darahnya Kepala Bagian Pelayanan Donor UDD PMI Kota Semarang Yusti Triwianti menjelaskan Sampai saat ini di PMI Kota Semarang tidak mempunyai stok plasma convalescent karena terkendala tidak adanya pendonor Biaknya juga menyebutkan sampai saat ini per 3 Maret 2021 PMI Kota Semarang mencatat sudah ada 922 kantong plasma convalescent yang dihasilkan dari para pendonor penyintas COVID-19 Oke jadi kalau untuk donor plasma tersebut sendiri kita memang tidak mempunyai stok untuk saat ini Karena kita terkendala dengan pendonor yang untuk mendonorkan plasma tersebut Sehingga apabila memang keluarga atau pasien yang membutuhkan biasanya kita lebih mengedukasi kepada keluarga pasien Untuk membawa pendonor sendiri misalnya dari keluarga ataupun dari teman dekat Sampai saat ini ada berapa kantong darah yang sudah dihasilkan dari pendonor plasma? Kalau untuk saat ini dari bulan Juli 2020 sampai hari ini sudah 922 kantong yang sudah kita distribusikan 992 ya Bu ya Terus kalau upaya sendiri Bu untuk mengajak atau menyadarkan para penyintas COVID-19 ini Darahnya ini sangat berguna untuk para penderita COVID-19 Jadi kalau untuk kita mengedukasinya adalah biasanya by phone orang per orang Jadi kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang Kita diberikan list untuk orang-orang siapa saja yang sudah dinyatakan sembuh Nah biasanya kita kontak satu-satu kita edukasi maupun melakukan donor plasma Kemudian caranya apa saja, apa saja yang kita bisa lakukan Kemudian donornya kita berikan, plasmanya kita berikan kepada siapa saja Seperti itu sehingga kita mengajaknya adalah orang per orang by phone Pihaknya menambahkan kurangnya pendonor mengakibatkan antrian permintaan plasma konvalesan dari rumah sakit mencapai 33 kantong Untuk itu diharapkan para penyintas COVID-19 bersedia dan tergerak untuk mendonorkan plasma darahnya Guna membantu para pasien COVID-19 Anggri Ava Sava melaporkan